Intro Menjelang pemilu atau pilek dan pilpres 2019, masyarakat Kota Tanjung Pinang diminta untuk segera memiliki EKTP seluruhnya. Itu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih itu adalah masyarakat harus memiliki EKTP elektronik. Nah untuk Kota Tanjung Pinang itu masih ada lebih kurang 4.000 lebih warga kita yang belum melakukan rekaman EKTP. Namun untuk pencetakan EKTP elektronik bagi masyarakat yang sudah mempunyai suket tetapi belum mempunyai EKTP elektronik, Nah itu kita menghimbau untuk bisa datang ke Dinas Kependudukan untuk melihat apakah datanya sudah masuk ke server pusat atau belum. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, saat ini Distuk Capil Tanjung Pinang sedang mengalami hambatan untuk rekam EKTP yang disebabkan oleh server yang rusak. Sedangkan surat keterangan yang dikeluarkan sekitar 16.000 dan 8.000 yang belum dicetak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang meminta agar seluruh masyarakat agar mendaftarkan dirinya untuk pembuatan EKTP secepatnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Rio.